Ya kita sering mendengar update dari IMF dan juga World Bank terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini akan bergerak ke depannya di tahun 2019 bahkan di tahun 2020 dan beberapa memprediksikan apa yang akan terjadi nanti di tahun 2021. Setiap kali kita memberikan update apalagi CNBC Indonesia memberikan update ini selalu memberikan data-data yang berasal dari IMF dan juga World Bank tetapi semakin hari ini updatenya semakin terlihat menurun disini. Nah tapi itu juga menjadi salah satu concern akhirnya karena ini bertepatan dengan pemilihan dan pengaturan kabinet dari Presiden Joko Widodo sendiri apabila memang dari luar akan ada goncangan seberapa kuat nanti secara domestik Indonesia akan bertahan. Untuk itu tentunya kabinet yang disusun oleh Presiden Joko Widodo ini sebaiknya harus dapat atau bisa menangkal potensi resesi ekonomi ke depannya. Walaupun memang disebutkan bahwa resesi ekonomi ini seperti yang disebutkan juga oleh analis dan juga ahli kita tidak pernah resesi dari tahun 98 tetapi resiko perlambatan bisa saja terjadi. Nah untuk itu bagaimana kabinet Joko Widodo ini dapat menangkal resesi ekonomi. Ini berikut data-datanya inilah pertumbuhan GDP Real 2015 hingga 2019 yang dirilis oleh World Economic Outlook Database disini oleh IMF dimana dikatakan bahwa nanti di tahun 2019 diprediksikan pertumbuhan ekonominya pertumbuhan ekonomi dunia disini GDP Realnya akan berada di angka 3%. Nah untuk pertumbuhan advance ekonomi yang berada di wilayah Asia hanya akan tumbuh 1,6% dan yang tertinggi kalau kita melihat secara keseluruhan di Asia Pasifik disini berada di angka 4,2%. Nah tentu saja akhirnya para investor dengan melihat data ini tentunya akan lebih memilih berinvestasi di negara-negara emerging market di Asia. Tentunya ada beberapa negara ada Indonesia kemudian Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia disana yang menjadi pentolan daripada emerging market di Asia. Nah hal ini angka 4,2, 3 dan 1,6 ini ternyata angka yang sudah diturunkan proyeksinya kurang lebih 0,4% untuk tahun 2019 dan 0,3% untuk tahun 2020. Riset sebelumnya dari IMF mengatakan bahwa di bulan April sebelumnya bahwa pertumbuhan kita ini secara keseluruhan untuk emerging market harusnya berada di atas 4,5% tetapi karena memang perang dagang dan juga perang yang terjadi di sini perang dagang di Asia pun juga terjadi antara Jepang dan Korea Selatan disana ada tendensi dagang disana yang cukup perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar. Itu akhirnya ada penurunan juga dan mempengaruhi wilayah Asia Pasifik secara keseluruhan. Nah mari kita lihat data-data selanjutnya yang perlu diperhatikan dan ditakuti kenapa? Karena semakin tahun di sini semakin ke belakang terlihat semakin ada perlambatan, perlambatan terkait dengan investasi real dan juga manufaktur. Tidak hanya di Indonesia di seluruh negara-negara di Asia Pasifik juga seperti itu. Nah angka inilah yang ditakutkan karena ada penurunan secara signifikan ini datanya sudah keluar untuk first half tahun 2019 dimana inilah kontribusi tujuan ekspor manufaktur yang berkontribusi untuk pertumbuhan GDP kita. Kita lihat emerging market Asia disini yang berwarna hijau kontribusinya cukup besar disini 21% dan juga di China dan di Hongkong disini kontribusinya ada di 27%. Nah yang menjadi mengerikan adalah karena kita melihat di Asia disini kontribusinya adalah 21% dan ternyata arahnya ke bawah yang berwarna hijau disini kalau kita lihat disini minusnya sudah berada di kisaran kurang lebih 5% disana artinya akan ada potensi perlambatan yang lebih hebat lagi ke depannya terkait dengan investasi real dan juga manufaktur. Kita melihat data di first half tahun 2019 bahwa pertumbuhan real dari foreign direct investment disini memang menurun didorong oleh domestic direct investment ada kekuatan domestik disana yang masih membantu. Tetapi seberapa kuat akhirnya nanti di kuartal ketiga dan juga kuartal empat apalagi nantinya di tahun 2020 itu masih menjadi pertanyaan. Kita melihat PMI manufaktur juga ini sekaligus mengkonfirmasi pelemahan daripada pertumbuhan dan juga ekspor manufaktur kita. Kalau kita melihat untuk emerging Asia disini yang berwarna hijau ini terlihat memang masih berada di atas 50% dimana artinya masih ada ekspansi tetapi ekspansinya dikatakan stagnan disini ada di angka 51-52 disana tetapi setidaknya kalau secara keseluruhan dilihat tidak berada di bawah 50. Kalau di bawah 50 artinya sudah terkontraksi. Ini harus menjadi satu strategi lagi yang disusun oleh kabinet Jokowi nantinya bagaimana supaya tidak terus terkontraksi ke depannya. India mendapat beberapa swing disana swing untuk pertumbuhan manufakturnya sendiri. India juga salah satu negara manufaktur terbesar di Asia Pasifik pun kena swing disini tahun 2018 tetapi berhasil recovery untuk akhir tahun 2019 disitu untuk first halfnya. Nanti kita lihat bagaimana untuk akhir tahun 2019. Jepang yang paling terdampak disini oleh sentimen global perang dagang Amerika Serikat dan China dan juga beberapa negara lainnya yang tentunya harus memiliki strategi lainnya bagaimana caranya meningkatkan geliat daripada manufaktur ke depannya. Inilah yang perlu kita perhatikan juga ketika manufaktur dan juga FBI melambat ada pengaruh pada arus modal dan pertumbuhan kreditnya juga di Emerging Asia. Yang perlu diperhatikan secara keseluruhan adalah dari tahun 2006 hingga tahun 2018 disini terdapat penurunan yang sangat signifikan. Disini kalau kita lihat kontribusinya secara untuk GDP disini dimana untuk arus modal di Emerging Asia itu pernah berada di angka 10% saat ini kontribusinya untuk first half tahun 2019 hanya sekitar 1% disana untuk Emerging Asia. Nah pertanyaannya kembali lagi di tahun 2020 akan seperti apa? Nah untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ini sudah ada tim ekonomi Jokowi disini yang diharapkan 5 tahun ke depan dapat menjalankan program-program ekonomi untuk tetap berada di pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan disana minimal ya walaupun berada di angka 5% setidaknya tidak melambat cukup signifikan ke depannya. Ada Air Langga Hartarto disana sebagai Menko Perekonomian kemudian Sri Mulyani Menteri Keuangan Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja ada Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada Teten Mas Duki sebagai Menteri Kooperasi dan UKM kita lihat susunan tim ekonomi Jokowi yang akan mendukung ekonomi selanjutnya disana ada Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi ada Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian Edi Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan kita beralih ke sebelah kanan layar disini ada Sofyan Jalil sebagai Menteri ATR Kepala BPN dan juga Bahlil Lahadalia disini Kepala BKPM nanti yang akan tentunya melihat bagaimana perkembangan FBI ke depannya Suhar Somono Arfa sebagai Menteri PPN dan Kepala Bapenas Cahyo Kumolo sebagai Menteri Pan-RB dan yang terakhir disini kita melihat ada nama pengusaha Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bagaimana ke depannya susunan Kabinet Jokowi ini untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menangkal resesi ekonomi kembali ke Erwin Surya Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!